Rapat Paripurna Dewan kita lanjutkan kembali Dengan demikian selesailah acara Rapat Paripurna Dewan hari ini Selaku pimpinan rapat kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat para anggota Dewan Dan hadirin sekalian atas ketekunan dan kesabarannya dalam mengikuti Rapat Paripurna Dewan hari ini Dengan seizin Izin pimpinan Ya, Ibu Rike Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih pimpinan yang kami hormati atas kesempatannya Pimpinan dan anggota DPR RI Sidang Paripurna yang kami muliakan Ijinkan secara singkat saya menyampaikan pandangan tentang rencana program pensiunan tambahan Yang direncanakan akan dihadirkan oleh pemerintah Republik Indonesia Saat ini pertama PHK trennya melonjak Yang kedua fakta membuktikan adanya kerugian dari dana pensiun yang dimobilisasi oleh program pemerintah khususnya BUMN Asabri senilai Rp22,78 triliun Jiwasraya Rp16,81 triliun Dan indikasi investasi fiktif di dana taspen sekitar Rp1 triliun Namun demikian pemerintah tetap bersikeras akan menjalankan alasannya adalah Menjalankan perintah undang-undang nomor 4 tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan khususnya pasal 189 Saat ini potongan terhadap pekerja dan pemberi kerja di dalam skema jaminan sosial itu sudah cukup tinggi pimpinan Total pekerja dipotong 4% dan pemberi kerja 10,24% hingga 11,74% Dengan demikian kami mohon pertimbangannya berdasarkan hasil analisis mendalam Berdasarkan pertimbangan undang-undang dasar negara Republik Indonesia 1945 Pada pasal 27 ayat 2 Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan Pasal 28 ayat 3 Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat Pasal 34 ayat 2 Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan Menimbang undang-undang tentang SJSN Menimbang undang-undang tentang BPJS Karena itu kami berpandangan bahwa khususnya ayat 4 pasal 189 Terindikasi kuat bertentangan dengan amanat konstitusi Dan terindikasi akan mengakibatkan tumpang tindihnya program pensiun yang telah dikelola dengan prinsip dana amanah dalam sistem jaminan sosial nasional Kedua kami memohon dukungan dari pimpinan dan anggota DPR RI untuk menolak terbitnya PP tentang program pensiunan tambahan Karena sangat bertentangan dengan rasa keadilan rakyat yang saat ini sedang kesulitan mencari pekerjaan Bahkan rekrutmen CPNS saja berantakan pimpinan Yang terakhir memohon dukungan dari masyarakat untuk ajukan Judisia Review Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 Tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan khususnya pasal 189 Terima kasih untuk kesempatan yang berharga ini pimpinan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih nanti akan dikaji oleh badan keahlian untuk ikut mencermati terkait dengan hal ini Terima kasih kembali kami ucapkan kepada yang terhormat para anggota Dewan dan hadirin sekalian Atas ketekunan dan kesabarannya dalam mengikuti rapat paripurna Dewan hari ini Dengan seizin sidang Dewan Maka perkenankan kami menutup rapat paripurna dengan ucapan Alhamdulillahirrohmanirrohim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Santi 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 Om Namo Buddhaya Salam Kebajikan Terima kasih